Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo-halo, salam infusi Baik, sobat infusi sekalian Bertemu lagi dengan Solidare TV Kali ini bersama saya, Ajiwan Adaf Yang berjadi dalam acara Divapods Divapods adalah sebuah podcast Yang disiarkan di Solidare TV Channel Youtube Nah, pada kesempatan kali ini Kita akan berbincang tentang topik Yang sedang menjadi Perbincangan di masyarakat Yang sedang menjadi topik hangat di masyarakat Yaitu tentang Partisipasi Divapods dalam Pemilu 2024 Nah, kali ini saya kedatangan Dua bintang tamu yang cukup spesial Dan cukup Apa ya, cukup Profesional di bidangnya Terkait dengan pembunuhan hak aksesibilitas Pembunuhan hak defable dalam Pemilu Yang pertama, kita kedatangan Ibu Sri Surani Selamat siang Selamat siang Beliau adalah salah satu anggota KPUDY Dan juga yang berikutnya adalah Tidak kalah penting ini Saya sangat hormat dan cukup inspiratif kepada beliau Beliau adalah Pak Joni Yuryanto Selamat siang Pak Joni Beliau adalah Direktur dari Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Divapble Sikap Indonesia Nah, kali ini kita akan berbincang tentang Pemilu 2024 Pak Joni dan Mbak Rani Kaitannya dengan Partisipasi Divapble Di Pemilu 2024 Harapannya kan nanti Divapble bisa optimal Berpartisipasi dalam Pemilu 2024 Nah, terkait dengan partisipasi tersebut Mungkin Mbak Rani dan Pak Joni Mungkin bisa mendefinisikan Sebenarnya Partisipasi Divapble itu Apa sih Apa yang diharapkan dari Partisipasi Divapble Dalam Pemilu 2024 Mungkin dari Mbak Rani dulu Mbak Rani Jadi, kalau bicara partisipasi Partisipasi tentu sama Harus sama semua Kelompok masyarakat Tanpa membedakan Diadisipasi Divapble atau bukan Tapi seluruh masyarakat Mempunyai hak Dan wajiban Untuk bisa berpartisipasi aktif Dalam Pemilu Di setiap tahapannya Jadi kan Pemilu itu dibuat Atau diranjang Sesuai dengan tahapan-tahapannya Nah, teman-teman Seluruh masyarakat termasuk Di dalamnya Di Pemilu tentu Berhak untuk terlibat Dari mulai proses perencanaan Kemudian juga tahapan Termasuk juga Bagaimana teman-teman Juga punya hak Untuk berpartisipasi Menjadi penyelenggara pemilu Itu adalah bagian dari hak Termasuk menjadi pemantau pemilu Itu adalah bagian dari hak Pemilu Di samping Hak memilih dan dipilih Nah, untuk memastikan itu Tentu ruang itu harus dibuka Jadi oleh penyelenggara pemilu Dalam hal ini KPU Bahwa seluruh untuk Memastikan teman-teman itu bisa Berpartisipasi dalam semua hal Karena saya yakin Tentu Teman-teman punya Kecenderungan untuk bisa Misalnya menjadi penyelenggara pemilu Pada PPKPPS Atau bahkan menjadi KPU Misalnya Itu yang kemudian harus kita pastikan Dan kran itu harus dibuka Oleh negara Itu memastikan teman-teman bisa terlibat Nah, sampai hari ini Memang kemudian Ini tidak bisa Satu pihak saja yang bekerja Misalnya negara saja sudah buka kran Tapi gerakan teman-teman disabilitas juga harus bergerak Tapi tidak juga bisa Gerakan teman-teman disabilitas sudah banyak nih Ya, misalnya sudah melakukan banyak advokasi Tapi misalnya kran-kran itu belum dibuka Kesempatan-kesempatan belum dibuka Itu juga hal yang lain harus dua hal ketemu Sehingga Bicara partisipasi itu ya dua arah Dan semuanya bisa menghasilkan teman-teman Termasuk Sekali lagi dalam memulai proses perintanaan Pelaksanaan di setiap malu dari Pendataan pemilih Sampai pada harian Bahkan mungkin sampai pada Apa namanya pelaksanaan misalnya Pasca pemilu Baik, Ura Ani Jadi memang harus dipastikan ya Semua asis bisa terbuka Dan harapannya Di Fabu bisa tadi bisa optimal Dalam berpartisipasi dan berpartisipasi Nah, menurut Pak Ajari sendiri nih Bagaimana Pak Adil, Pak Ajari Menanggapi terkait dengan Partisipasi di Kodolapakas Selama ini Pengalaman mungkin Dari advokasi Apakah teman-teman di Fabu Sudah optimal atau bagaimana Terima kasih Salju Wai, Pak Smi Sebenarnya saya enggak Agak kerugian Karena Ngobrol dengan Mbak Rani KPU di DIY Tapi Saya rasa yang menarik Sebenarnya Yang pertama Memang bahwa Saya sepakat sekali Partisipasi di Fabu itu Memang harus didefinisikan Secara jelas Dan Mbak Rani tadi Sudah sangat clear Bahwa Yang harus diwujudkan itu Adalah memang Partisipasi bermakna Dimana Di Fabu itu Benar-benar bisa Terlibat di semua Tahapan Dan Keterlibatan Di semua Tahapan itu Artinya Kita tidak bisa Hanya berfokus Pada Apa namanya Peran serta Di Fabu Untuk memilih Atau dipilih Dan atau dipilih Begitu Tetapi juga Substansi Dari Keterlibatan Baik itu Memilih Maupun dipilih Itu betul-betul Harus dipersiapkan Nah Yang terjadi Selama ini Sebetulnya Adalah Bahwa Perbincangan Tentang Partisipasi Di Fabu Dalam Pemilu Atau Lebih luas lagi Dalam Mendapatkan Hak politiknya Itu selalu Diperbincangkan Sekian bulan Sebelum Pemilu Yang Sebenarnya Ini sudah Sangat Instan Hal-hal Yang Misalnya Belajar Dari Pemilu Sebelumnya Kemudian Bagaimana Kita Memperbaiki Kebijakan Kedepan Misalnya Supaya Pemilu itu Bukan hanya Lebih Aksesibel Tapi Lebih Juga Mengakomodasi Sisi-sisi Substantif Dari hak politik Itu Tidak banyak Diperbincangkan Nah Ini mungkin Juga kritik Buat Negara Tapi juga Buat kita Sendiri Sebagai Pelaku Pergerakan Pemilu Hak Difable Artinya Apa namanya Kita menyoroti Isu Aksesibilitas Kesiapan Mekanisme Yang lebih Mengakomodasi Itu justru ketika Semua Kebijakannya Sudah siap Dan Semua Tidak Memang Belum Terlalu terbaca Di sana Nah Aktor yang Lain Yang kita Juga tidak Bisa lupakan Terkait dengan Pemilu Pemilu Sebetulnya Ketika kita Bicara Pemilu Secara Substantif Itu juga Ini bukan Hanya Soal Apa namanya Penyelenggara Pemilu Atau KPU Dan Bawaslu Dan juga Pemilih Difable Tetapi Ada Partai Politik Kalau kita Bicara Ke sesuatu Yang lebih Substantif Misalnya Apa sih Tawaran Yang ditawarkan Kepada Pemilih Difable Terkait Dengan Orang-orang Yang akan Dipilih Atau Kemudian Ruang Seperti Apa Yang Dipersiapkan Untuk Difable Kemudian Masuk Dalam Arena Kontestasi Legislatif Misalnya Atau Kepala Daerah Atau Bahkan Presiden Nah Ini kan Ruangnya Partai Politik Diantaranya Begitu Karena ruang Itu juga Harus Kita Lihat Ketika kita Bicara Soal Partisipasi Perempuan Punya Meskipun Sekarang Kemudian Diserang Lagi ya 30% Dikurang Kurangi Lagi Tapi Itu Bentuk Afirmasi Ketika Teman-teman Gerakan Perempuan Ingin Punya Ruang Disana Belum Belum Ada Wacana Untuk Kesana Jadi Saya Kira Apa Namanya Partisipasi Dalam Konteks Aksesibilitas Penting Tapi Partisipasi Dalam Konteks Substantik Itu Juga Penting Untuk Didorong Saya Kira Belajar Dari Pengalaman Sebelumnya Kita Belum Begitu Artikulatif Dalam Hal-hal Itu Untuk Saat Ini Sehingga Kedepan Saya Kira Itu Perlu Menjadi Akita Bersama Begitu Terima kasih Jadi Memang Butuh Proses Yang Cukup Panjang Untuk Memilih Benar-benar Kusus Tidak Hanya Aksesibilitas Tapi Bagaimana Kemudian Kesiapan Negara Untuk Akomodasi Difabel Baik Memilih Maupun Dipilih Seperti Itu Nah Berkaitan Dengan Hal Tersebut Beberapa Waktu Yang Lalu Ada Tiga Lembaga Disabilitas Tiga Lembaga Besar Ada Sikap Indonesia Kemudian Pusat Rehabilitas Siakum Dan juga Formasi Disabilitas Ini Melakukan Survei Terkait Dengan Bagaimana Kemudian Kesiapan Kurang lebih Kesiapan Teman-teman Difabel Untuk Menghadapi Pemilu 2024 Nah Mungkin Pak Joni Bisa Menjelaskan Terkait Dengan Apa Saja Temuannya Prosesnya Bagaimana Kemudian Apa Saja Temuannya Seperti Itu Pak Joni Terima Kasih Ini Secara Ringkas Sebetulnya Survei Itu Pengen Memotret Sejauh Mana Sebetulnya Teman-teman Difabel Itu Telah Siap Untuk Menggunakan Hak Pilihnya Begitu Dalam Pemilu 2024 Nah Ada Beberapa Poin Penting Yang Kita Temukan Yang Pertama Adalah Terkait Dengan Kepesertaan Difabel Sebagai Pemilih Nah Yang Menarik Adalah Meskipun Sebenarnya Saya yakin Berbagai upaya Sudah dilakukan Untuk memastikan Difabel Terdaftar Sebagai Pemilih Begitu Hanya Sekitar 40% Dari Mereka Yang Tahu Betul Bahwa Saya Terdaftar Sebagai Pemilih Dan Terdaftar Sebagai Pemilih Difabel Nah 40% Sisanya Mereka Tahu Bahwa Mereka Terdaftar Sebagai Pemilih Tapi Tidak Terdaftar Sebagai Pemilih Difabel Jadi Sebagai Pemilih Biasa Nah Ini Bayangkan Kalau data Itu Digunakan Untuk Misalnya Memastikan TPS Aksesibel Dan Seterusnya Maka 40% Ini Tidak Atau Kemungkinan Besar Tidak Akan Terakomodasi Yang Sisanya Mereka Tidak Tahu Saya Terdaftar Apa Enggak Artinya Ini Ada Isu Soal Misalnya Artinya Kita Juga Tidak Tahu Bahwa Mereka Akan Menggunakan Hak Pilihnya Atau Tidak Nah Yang Berikutnya Itu Temuan Terkait Dengan Informasi Seputar Pemilu 2024 Baik Soal 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 Calon Dan Seterusnya Nah Mayoritas Teman-teman Itu Merasa Bahwa Mereka Terinformasikan Terkait Dengan Tahapan Tetapi Memang Ada Di Antara Teman-teman Yaitu Sekitar 30% Itu Yang Merasa Bahwa Kami Tidak Mendapat Informasi Yang Cukup Terkait Dengan Pemilu Nah Mereka Yang Terinformasikan Pun Mayoritas Mengatakan Bahwa Informasi Mengenai Substansi Pemilu Misalnya Visi Misi Calon Baik Itu Legislatif Presiden Calon Presiden Tidak Tersampaikan Kepada Mereka Media Media Yang Ada Itu Sulit Dipahami Terutama Yang Sangat Mengalami Tantangan Adalah Teman-teman Difable Psikosoial Teman-teman Difable Intelektual Dan Terutama Teman-teman Tuli Nah Ini Saya Kira Hal Penting Yang Apa Namanya Perlu Di Address Begitu Ya Temuan Ketiga Itu Terkait Dengan Bagaimana Mereka Memahami Kriteria Calon Yang Akan Dipilih Kemudian Juga Bagaimana Mereka Ikut Terlibat Dalam Kegiatan Kegiatan Kepemiluan Katakanlah Kampanye Dan Sebagainya Sebagian Besar Mengatakan Bahwa Mereka Sangat tertarik Untuk terlibat Begitu Tetapi Sangat sedikit Penjangkauan Dari Penyelenggara Pemilu Terutama Dari Partai Politik Nah Ini Ini Tadi Hanya 9% Yang Merasa Dijangkau Oleh Partai Politik Jadi 91% Ini Sebenarnya Merasa Tidak Tidak Punya Hubungan Tidak 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 Bersentuhan Dengan Partai Politik Artinya Kalau Dikatakan Sebagai Partai Politik Itu Punya Peran Tugas Untuk Melakukan Pendidikan Politik Dan Ini Kekosongan 91% Nah Tetapi Sebetulnya Di sisi Yang Lain Data Juga Mengatakan Bahwa 95% Teman-teman Di Habel Itu Merasa Penting Untuk Ikut Terlibat Dalam Penyelenggaraan Pemilu Untuk Menggunakan Hak Pilihnya Sehingga Sebenarnya Keinginan Mereka Sangat Untuk Terlibat Menjadi Bagian Dari Pemilu Menggunakan Hak Pilihnya Dan Seterusnya Itu Sangat Besar Tetapi Tadi Permasalahan Terkait Dengan Informasi Edukasi Yang Masih Sangat Apa Namanya Belum Bisa Terjangkau Belum Bisa Dirasakan Ini Menjadi Problem Yang Sangat Mendasar Begitu Ya Untuk Kemudian Bisa Menggunakan Hak Pilihnya Secara Pijak Termasuk Kemudian Juga Untuk Bisa Memahami Bagaimana Prosedur Yang Sesungguhnya Bagaimana Sebenarnya Yang Menjadi Hak Teman-teman Itu Karena Kurangnya Pemahaman Sangat Mungkin Kemudian Ketika Hak Teman-teman Untuk Memastikan Pemilu Itu Langsung Umum Bebar Rahasia Jujur Dan Adil Itu Terlanggar Dan Mereka Tidak Tahu Bahwa Hak Itu Terlanggar Misalnya Soal Pendamping Kan Sebenarnya Teman-teman Berhak Untuk Memilih Pendamping Yang Dipercaya Tapi Ketika Sudah Kamu Kan Butuh Pendamping Repot Yuk Kita Dampingi Nah Dia Tidak Tahu Bahwa Dia Sebenarnya Berhak Untuk Memilih Pendamping Sendiri Sementara Pendamping Yang Dipilihkan Juga Belum Tentu Bisa Menjaga Kerahasiaan Bahkan Bisa Jadi Mengintervensi Dan Seterusnya Itu Seterhananya Terima kasih Jadi Memang Ternyata Dari Hasil Survei Tadi Disimpulkan Bahwa Sebenarnya Yang Saya Angkat Positif Adalah Tadi 95% Difable Merasa Penting Untuk Terlibat Dalam Pemilu Namun Ada Beberapa PR Yang Perlu Ditingkatkan Terkait Dengan Data Kemudian Terkait Dengan Informasi Yang Ternyata Belum Tersampaikan Dengan Cukup Aksesibel Dan Merata Di Kalangan Teman-teman Difable Nah Mungkin Ada Tanggapan Burani Dari KPI Atau Mungkin Ada Hal Yang Perlu Dikonfirmasi Dari Hasil Survei Di Ambil Semua Provinsi Di Indonesia Tentu Ini Portret Kondisi Berkaitan Bagaimana Negara Khususnya Negara Pemilu Dalam Memperhatikan Memperlakukan Memberi Kesetaraan Memasihkan Kesetaraan Itu Ada Difable Tapi Memang Ya Situasi Itu Ya Itu Seperti Itu Adanya Tetapi Kita Selaku Pemilu Pemilu Ya Khususnya Ya Kalau Saya Bicara Di Diy Untuk Memastikan Bahwa Perspektif Gender Dan Disabilitas Masuk Dan Ada Di Penyelenggara 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 Masih Merupakan Satu Tantangan Apalagi Di Luar Diy Itu Saya Rasakan Tetapi Upaya Upaya Yang Kami Lakukan Untuk Memastikan Itu Juga Tentu Apa Namanya Banyak Yang Sudah Lakukan Termasuk Mulai Dari KPURI Tentu Saja Kalau Teman-teman Membandingkan Misalnya Soal Data Pemilik Dulu Itu Memang Ada Soal Klasifikasi Disabilitas Tetapi Hanya Fisik Sama Netra Kalau Tidak Salah Tapi Kemudian Yang Lair Difable Lainnya Hari Ini Sudah Lebih Baik Soal Data Bilah Tentang DPT Di Teman-teman Disabilitas Sudah Ada Sensoring Sudah Ada Kemudian Fisik Kemudian Netra Sudah Ada Terus Psikososial Sudah Sudah Ada Itu Yang Kemudian Juga Membuat Kami Sedikit Kalau Dibilang Profilnya Sudah Semakin Ada Sudah Lebih Maju Meskipun Memang Catatannya Tadi Belum Sesuai Dengan Jenis Disabilitas Itu Yang Jadi Catatan Pemahaman Pantarle Soal Ragam Disabilitas Itu Menjadi Sangat Penting Karena Yang Melakukan Proses Pendataan Di Pemilih Itu Kan Pantarle Di Awal Tahapan Artinya Perspektif Pengertian Soal Pemilih Kemudian Karakteristik Dan Jenis Jenis Ragam Disabilitas Itu Sangat Penting Bagi Teman Pantarle Itu Catatan Buat Teman Teman Yang Melakukan Proses Pemilih Ini Masih Ada Pilkada Harap Tentu Di Proses Pilkada Itu Kita Bisa Memberikan Kesetaraan Sedihkan Kesempatan Yang Lebih Dua Seperti Dengan Devark Itu Harapan Kita Catatan Tentu Semuanya Berkaitan Dengan Informasi Kepemiluan Ya Karena Memang Itu Juga Yang Sering Kita Temui Dan Kita Rasakan Betul Ketika Misalnya Cek Di Infom Pemilu .kpu.gu.id Saja Teman Teman Tulis Kemudian Belum Bisa Mengakses Karena Itu Masih Bentuknya Masih Sangat Ada Suaranya Sudah Ada Suaranya Sudah Ada Tapi Kemudian Dan Profilnya Masih Sangat Terbatas Yang Kemudian Juga Dicatakan Dan Proses Proses Kebaikan Tentu Akan Sampaikan Selalu Kami Update Ketika Ada Teman Teman Masukkan Saya Sampaikan Kemudian Juga Informasi Informasi Yang Lain Kalau Soal Misalnya Sosialisasi Di Teman Teman Defable Seluruh Kota Kabupaten Kebetulan Yang Di Sosialisasi Itu Alhamdulillah Perspektif Disabilitasnya Ya Sudah Jadi Tetapi Mungkin Masih Ada Catatan Dan Banyak Teman Yang Belum Terpapar Informasi Itu Harus Kami Akui Karena Keterbatasan Soal Informasi Terpapar Informasi Soal Siapa Yang Akan Dipilih Kandidat Seperti Apa Itu Yang Kemudian Harus Sampai Kepada Teman Tetapi Memang Ada Beberapa Hambatan Di Penjelenggara Pemilu Ketika Menyampaikan Soal Misalnya Disini Nah Karena Teman Penjelenggara Pemilu Kan Harus Netral Sejak Dalam Pikiran Bahkan Dalam Perbuatan Perbuatan Jadi Kalau Memudian Membacakan Disini Harus Beda Penyaket Membacakan Harus Bacain Semua Nanti Mas Sampai Keberapa Capek Sudah Beda Suaranya Jadi Maka Beberapa Memang Tetap Lidget Dalam Petuk Beran Kita Tetap Tapi Memang Masih Terbatas Misalnya DPD Saja Calon-Calon DPD Yang kita Cetak Kita Braille Kemudian Juga Partai Politik Masih Sebabas Itu Padahal Informasinya Banyak Yang Memang Tidak Atau Belum Mampu Kami Sebiarkan Tapi Tentu Ini Jadi Caranya Ini Pemilu Nasional Resim Ya Memang Kita Harus Di pusat Inovasi Jadi Sangat Kecil Beda Dengan Bilkada Kalau Bilkada Itu Karena Anggaran Kita Yang Menyusun Jadi Mau Membuat Apa Itu Jauh Lebih Ya Karena Akhirnya Dari Kita Yang Menyusun Yang Menyusun Tapi Memang Secara Keseluruhan Bahwa Catatan Teman-teman Itu Harus Menjadi Proses Perbaikan Dari Awal Bagaimana Memastikan Perspektif Penyelenggara Pemilu Terkait Dengan Gender Dari Sebagus Sangat Penting Mulai Dari Tim Sel Bahkan Kalau Perlu Materi Ujian Itu Yang Harus Dari Awal Makanya Saya Dari Awal Punya Mandat Untuk Teman-teman Memastikan Ya Bukannya Lebih Lebih Memberi Ruang Pada Teman-teman Kelompok Minoritas Itu Mandat Saya Bawa Harapannya Tentu Saya Sadar Sendiri Bahwa Banyak Tantangan Yang Saya Tantang Karena Persoalan Teknis Sangat Luar Biasa Itu Yang Menjadi Beberapa Tantangan Ini Saja Di Jogja Kalau Saya Merefleksikan Ini Di Jogja Apalagi Teman-teman Misalnya Di Beberapa Wilayah Yang Secara Akses Informasi Geografi Itu Sangat Terbatas Dengan Kita Nah Disitu Situlah Teman-teman Kan Juga Memastikan Misalnya Bicara Dengan Data Pemilih Saja Tentu Menjadi Berbeda Situasinya Dengan Daerah Yang Dengan Terpapat Informasi Kemudian Geografi Secara Geografis Sudah Dijangkau Kan Begitu Secara Kesadaran Masyarakat Bahwa Teman-teman Semua Keluarga Yang Memiliki Disak Di Pabel Itu Memang Harus Mempunyai Hak Untuk Didata Itu Juga Satu Persoalan Keluarga Kesadaran Keluarga Yang Memiliki Anggota Di Pabel Memenuhi Hak Keluarganya Itu Masih Menjadi Catatan Di Beberapa Tempat Artinya Sekali lagi Saya Sepakkan Tidak Bisa Satu Biar Berkaitan Dengan Proses Pendidikan Politik Di Bakti Politik Termasuk Proses Kampanye Hari Kampanye Itu Sejatinya Hak Dari Peserta Untuk Menyampaikan Visi Misi Untuk Memberikan Informasi Apa Yang Dia Lakukan Kedepan Hak Kita Selaku Masyarakat Untuk Mengetahui Untuk Bertanya Tanya Komitmen Apa Tetapi Memang Kemudian Masih Ada Beberapa Ambaten Ketika Mau Menjengah Teman-teman Bisa Sekali lagi Karena Perspektif Nah Itu Mengurai Persoalan Itu Dimana Saya Kadang Keluar Di Zona Sebagai Seorang KB Ini Persoalannya Di Orang Sekali lagi Jangan Hanya Buur Kujiban Memlakukan Proses Tapi Di Dasar Ini Bagian Dari Hak Bagian Dari Kujiban Untuk Memastikan Ini Itu Yang Selalu Saya Sampaikan Makanya Ketika Bintek Ketika Proses Rekrutmen KBPS Ketika Ada Yang Daftar Di Bapak Ya Diterima Emang Ada Masalah Saya Bisa Dicek Saya Diterima Ada Masalah Kamu Dikad Tidak 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 Dari Fasilitas Publik Akses Tidak Tapi Tidak Tidak harus dicoba, harus dibuka, diberi kesempatan dari proses itu kita evaluasi ternyata kita butuh ini loh kalau gak dicoba, kapan? kita tahu makanya kemarin waktu di peset kami juga menyatakan KPUDI membuat satu perdoman bagaimana KPPS bisa melayani Tuhan Disabilities dengan seluruh rakam disabilitasnya, dijawab oleh KPUDI sudah ya, tetapi ini genuine dari teman-teman yang pelaku perspektif itu loh jadi, ya gimana ya susah ngomongnya, tapi beda tapi saya yakin semakin kesini kesadaran yang mengarah pemilih juga lebih baik, dan sama-sama kita dorong teman-teman geratannya, kemudian juga menggandeng teman-teman partai politik, saya sepakat bahwa kalau dicerah hak memilih dan diberi, saya juga ada di teman-teman partai politik kaderisasi tentang di teman-teman di di babel dengan partai politik masih sangat minim kita bisa cek berapa di babel yang masuk partai politik masih karena bicara perjuangan itu ya memang kita membagi ada yang masuk ke sistem ada yang tetap di luar mengawal itu kan itu kan bagian peran yang harus kita lakukan bersama-sama menuju kesetaraan itu PR-nya masih banyak gitu ya khususnya di teman-teman di babel ini kalau dibuat kalau teman-teman ini masih panjang ini harus kita lakukan dan itu tidak bisa teman-teman sendiri tapi juga negara apalagi khususnya bisa di soal politik dan demokrasi baik terima kasih Bu Rani jadi memang ada beberapa PR yang harus diperbaiki ke depan untuk pemilu agar lebih baik lagi terutama di sisa waktu yang ada ini di sedang tinggal menghitung hari semoga nanti pelaksananya akan lebih lebih baik lagi nah berbicara tentang pemilu Bu Rani dan Pak Joni tentu ada berbagai apa ya kebijakan kebijakan yang sudah mungkin sudah terbit atau regulasi yang sudah ada terkait dengan pemilu yang inklusif pemilu yang akhesibel bagi teman-teman di babel mungkin ada mungkin ada sedikit pemaparan Bu Rani dan terkait dengan kebijakan pemilu yang inklusif ini Bu Rani ya kalau soal ya ini tinggal nututi kalau orang jawab misalnya lebih pelayanan kedut tapi memang kalau TPS inklusif itu wajib itu harus so semaksimal mungkin teman-teman KPPS dalam membuat TPS itu harus itu yang mungkin kami tegankan inklusinya tentu dengan sesuai dengan kondisi ini yang harus kita pahami misalnya di kota tentu kita tidak bisa mengharapkan TPS kita di kota itu ya ideal itu tentu sangat tapi sedemikian keadaannya harus memastikan teman-teman difabel menggunakan anak pilih itu terlayannya dengan baik itu yang mungkin kita kasih maka sekali lagi selain ini ini teman-teman PPS sedang melakukan bimbingan teknis buat KPPS salah satu materinya tentu memastikan mereka mampu melayani teman-teman pemilih difabel termasuk mungkin juga yang masih tercecer misalnya apa namanya teman-teman difabel yang belum melakukan proses pindah memilih atau pindah domisi tapi belum proses pindah memilih itu juga yang harus kita pastikan karena kalau proses pindah memilih itu sudah hampir 30 kemarin masih hampir 7 tapi dengan 4 kriteria yaitu surat tugas dia memang sedang bertugas pada daerah itu dan itu dibuatikan dengan surat tugas dari pindahan kemudian tahanan perutan lapas kemudian tertimba pendana hal-hal itu yang kemudian harus dipastikan apakah kemudian teman-teman yang akan melakukan proses pindah memilih kriteria kriteria itu dan yang satunya pasien di rumah hanya 4 kriteria itu yang dibuka sampai hamil tuju apakah kemudian itu masih banyak masyarakat yang belum melakukan proses pindah-pindah dan tidak masuk rumah kriteria itu termasuk yang sudah pindah memilih tapi tidak sampai hari ini mungkin kemarin tidak mengurus pindah memilih tapi besok bukan bisa menggunakan pilih menggunakan pilih di KTP dengan menjadi di BK datar pemilih khusus mendapatkan rumah surat suara informasi informasi terbal harus kami disampaikan kepada masyarakat termasuk teman-teman disabilitas kemudian besok harus mendapatkan undangan undangan memilih dan kemudian besok pada hari datang teman-teman kami akan mengecek di sistem si dalihnya apakah betul anda berdata disini proses-proses itu yang kemudian harus kita sampaikan kepada teman-teman dan simulasi simulasi inklusi itu tidak kami lakukan jadi semua pemilihnya harus menggambarkan semua rakam memilih itu yang menang agar mereka siap ketika besok teman-teman berdatang tidak dengan pendamping kan pasti harus kita wari poin penting harus ditawari tidak boleh memaksa kalau sudah membawa pendamping dari rumah ya itu yang jadi pendamping tinggal menyerahkan apa namanya formulir untuk pendamping karena disitu dalam formulir itu ada ketentuan harus merahasiakan pilihannya orang yang ditamping jadi kalau memang dari rumah sudah rajak pendamping ya jangan dipaksa teman-teman KPPS tinggal mengarahkan ini ke sini tapi kalau belum ditawari untuk ditamping dia pun juga harus meneratangi formulir itu untuk merahasiakan situasi itu dan saya berharap betul teman-teman apa namanya di Wabel bisa menggunakan anak bule dan tentu kewajiban kami untuk memasukkan itu di tingkat teman-teman KPPS jadi inklusi itu tidak hanya sekedar tempatnya saja tetapi juga bagaimana kita melayani memastikan teman-teman bisa menggunakan hak pilih dengan benar tempat nyaman itu juga bagian dari kita tidak hanya tempat saja baik terima kasih Bu Rani jadi memang tadi dari KPU sudah menyampaikan beberapa apa ya kayak semacam kondisi ideal yang harusnya bisa dilakukan oleh penyelenggara pemilu dan juga teman-teman di Wabel nah kalau melihat implementasi di lapangan gimana Pak Juni selama ini potret yang mungkin pengalaman teman-teman di Wabel di pemilu-pemilu sebelumnya atau mungkin fenomena terbaru yang ada gitu ya terima kasih Mas Hajiwan jadi yang yang disampaikan oleh Mbak Rani ini hal yang sangat penting diketahui oleh teman-teman semua sebetulnya terutama teman-teman di Wabel yang sudah punya hak pilih dan siap untuk melakukan menggunakan hak pilihnya begitu ya ini tidak usah jauh-jauh pengalaman saya pribadi dua kali yang ikuti pencoblosan 2014-2019 itu bahkan saya sudah bawa pendamping saya memilih di kampung saya sendiri masih harus menjelaskan KPPS untung saya paham karena mereka begitu datang kalau saya dampingi kemudian saya harus saya itu sudah bawa pendamping dan saya punya hak untuk memilih pendamping saya sendiri tapi nanti enggak netral loh justru pendamping saya lebih netral dan lebih bisa dijaga kerahasiaannya sampai kemudian harus saya paham aturannya artinya gini yang saya katakan adalah bayangkan sebagian besar teman-teman yang tidak memahami itu artinya potensi untuk kemudian tidak bisa menggunakan suaranya secara luper durdil itu sangat besar jadi hal misalnya seperti bahwa teman-teman itu apa namanya tetap dijamin haknya untuk memilih dijamin kebebasannya untuk memilih pendampingnya sendiri dan seterusnya itu perlu diketahui oleh semua teman-teman difabel yang akan menggunakan hak suaranya nah jadi memang apa namanya sosialisasi pendidikan pemilih itu masih menjadi sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan begitu ya kepada teman-teman difabel nah itu situasi saat ini artinya yang ini saya katakan sebenarnya adalah sepertinya tadi ya dengan gambaran yang disampaikan oleh Mbak Rani soal ya pemahaman ini masih jadi PR sehingga kita tidak bisa sepenuhnya mengandalkan kepada penyelenggara pemilu di semua daerah supaya mereka paham betul dengan hak kita begitu artinya kita sebagai pemilih difabel juga penting untuk sambil menggunakan hak suara dan sambil mengedukasi pengalaman menarik waktu survei kemarin itu kan surveinya online jadi malah setanyak yang gini di tengah-tengah survei itu mereka WA ke saya mas ini sampean yang mengadakan survei ini kok ada pertanyaan soal apakah kita tahu kita sudah terdaftar emang kita bisa ngecek kalau kita sudah terdaftar jadi akhirnya saya kirim link website-nya itu kan di KPU yang teman-teman memasukkan NIK kemudian ngecek jadi yang sekian 10% yang akhirnya mengetahui sudah terdaftar kan bisa jadi karena tapi menariknya itu proses edukasi jadi saya kira memang berangkat dari pengalaman-pengalaman itu memang semua dari kita itu wajib untuk menjadi edukator di wilayah kita masing-masing artinya tidak bisa hanya sekedar menunggu dan kemudian berharap semuanya baik-baik saja begitu tetapi memang ya peran kita sebagai masyarakat bukan hanya difabel tentu kemudian juga sangat penting untuk ikut mengingatkan memberikan pemahaman bahwa inklusivitas itu bagian yang penting bukan hanya dalam tadi Mbak Rani sampaikan infrastrukturnya saja bukan hanya dalam TPS-nya saja tetapi juga bagaimana pelayanannya untuk memastikan betul hak suara hak memilih dari pemilih difabel dan juga teman-teman kelompok yang lain itu benar-benar bisa terakomodasi dengan adilu ber jujur dan artinya itu baik terima kasih berkaitan berkaitan dengan tadi yang Mbak Rani sampaikan itu kan ada beberapa persoalan ada beberapa pekerjaan rumah yang harus dilakukan terkait dengan edukasi kemudian perspektif difabel dan lain-lain terkait dengan kebijakan dan juga mungkin ada ini enggak Bu Rani terkait dengan praktik baik yang sudah pernah dilakukan oleh KPUDY terkait dengan pemenuhan difabel terhadap pemilu ini Bu Rani Memang kemudian kalau praktik baik di proses berkada yang kita lakukan tentu di rintana kami di pemilu ini juga kami akan mau minta teman-teman kota Kabupaten membuat apa ya peta gimana TPS itu dengan jumlah difabel tinggi akan kami buat bisa satu Kabupaten silahkan mengirimkan TPS jumlah tertinggi sepuluh nah itu yang akan kami highlight kalau perlu akan kami pastikan terkait dengan baik TPS maupun bagaimana pemahaman KPPS dalam melayani teman-teman bisa itu yang akan kami lakukan dan sebenarnya di kota sudah siap sudah membuat misalnya TPS dengan jumlah di mana saja itu sudah kelihatan tetang kami mencoba untuk melakukan itu agar kemudian kami bisa memastikan terkait dengan teman-teman kota kabupaten juga kami minta untuk ngecek betul KPPS dengan jumlah ragam dan tertinggi itu bisa melayani cek cek TPS seperti apa itu upaya-upaya yang tadi menutupi layanan perger karena sudah tidak mungkin lagi perspektif sudah tidak bisa kita sampaikan itu diskusi panjang tapi sudah harus teknis di lapangan mana yang akan kita lakukan dan sudah sekali lagi sudah sudah bersampaikan dan teman-teman kota sudah menyiapkan itu khususnya itu itu sudah itu yang ke depan kita harus memastikan itu artinya apa catatan-catatan hasil teman-teman termasuk juga situasi terkait dengan penyelenggara pemilih soal perspektif jenis itu jadi PR ke depan saya mendorong teman-teman juga melakukan proses apokasi itu sejak proses rekrutmen penyelenggara pemilih itu yang harus kita lakukan jadi proses kalau kita mulai dari pusat itu bagaimana komisioner komitmen itu misalnya terkait dengan persen kejadian 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 ada satu warna sampai kebohon itu nanti pasti akan menikuti kemarin kan baru pada keterakhiran peremuan saja tapi soal perspektif kejadian 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 harus betul-betul ada untuk memastikan apa ya teman-teman itu punya kebijakan yang berbiak pada teman-teman ya baik Bu Rani terkait dengan tadi praktik baik itu kan tentu tidak lepas dari inovasi begitu ya nah sering dengan perkembangan teknologi nih Pak Joni dan Bu Rani tentu kan memilu juga nanti akan lama-kelamaan akan semakin berkembang begitu ya terkait dengan nah mungkin ada ada mungkin ide atau wacana terkait dengan pemanfaatan teknologi untuk memilih yang akan datang terkait dengan bagaimana teknologi tersebut bisa mengakomodasi kepentingan defable untuk bisa memilih secara optimal gitu mungkin dari Pak Joni dulu mungkin ada gak sih Pak seperti itu ide tentu banyak ya dan sebenarnya sebelum ke ide sebenarnya saya yakin apa namanya KPU sudah banyak melakukan itu gitu misalnya sekarang kita jadi bisa mengecek sendiri apakah kita terdaftar atau tidak begitu ya melalui website-nya KPU begitu kalau dulu kan hanya ditempel gitu ya nah terkait dengan misalnya aksesibilitas misalnya walaupun apa namanya sejauh mana itu mungkin saya kira perlu dikaji lagi tapi saya pikir wacana atau penjajakan terkait dengan memastikan penggunaan misalnya e-voting untuk menggantikan rumitnya penggunaan template misalnya karena kan jumlah partai politik yang besar yang banyak jumlah calon legislatif yang banyak di masing-masing partai politik kita sudah gak mungkin lagi nih pakai template gede kemudian kotaknya yang kecil-kecil terusnya itu kan jadi sangat kompleks nah apakah artinya kita mungkin untuk kemudian mewacanakan atau menjajahi penggunaan misalnya e-voting untuk mensiasati hal-hal itu sebagai alternatif misalnya saya kira itu salah satu gitu ya yang mungkin bisa dilakukan kemudian soal pendataan misalnya jadi saya kira memang sudah waktunya untuk mulai ada penjajahkan terkait dengan pemanfaatan teknologi untuk mengatasi berbagai kesulitan meskipun memang ada problem misalnya literasi terhadap teknologi yang itu juga satu sisi perlu juga diperhatikan gitu gitu ya baik terima kasih selanjutnya mungkin terkait dengan tadi Pak mungkin ada tadi kan sudah ada terkait aksi kolektif ada survei yang sudah dilakukan kemudian juga sudah didisiminasikan bahkan masyarakat sudah tahu begitu ya nah apa nih Pak tekstnya nih Pak mungkin ada hal lain yang akan dilakukan dari aksi kolektif baik ke depan rencananya kami akan melanjutkan aksi kolektif ini dengan melakukan pemantauan bersama-sama jadi kita akan memantau di sejumlah provinsi kalau tidak salah sudah lebih dari 16 provinsi yang terkonsolidasi untuk melakukan pemantauan kalau Jogja sebenarnya relatif aman ada Mbak Rani Mbak Rani ini teman demo dari 20 tahun jadi relatif terjaga dari sisi perspektif tapi ya itu satu pemantauan yang akan kita lakukan dan harapannya dan harapannya dengan berfokus pada pemantauan bagaimana sih hak pilih teman-teman di FABL itu terakomodasi di berbagai provinsi kita akan berupaya untuk kemudian mengawal kepejakan penyelenggaraan pemilu di tahapan-tahapan selanjutnya begitu kita masih punya pilkada kemudian ke depan 5 tahun lagi saya kira pemilu akan ada proses revisi kebijakan pemilihan penyelenggara pemilu dan seterusnya saya kira itu bagian-bagian yang sangat penting untuk dikawal ke depan ya baik terima kasih pertanyaan terakhir untuk Mbak Rani dan Pak Jody mungkin ada pesan nih untuk penonton sekalian terkait dengan bagaimana partisipasi di FABL ke depan dalam pemilu mungkin Mbak Rani dulu ya terima kasih jadi saya juga mau memastikan dulu bahwa memang saya yakinkan bahwa terkait dengan perubahan menuju kesetaraan yang di luar penyelenggara pemilu dari catatan dan penyelenggara sudah ada perubahan meskipun memang masih banyak yang harus kita lakukan karena beberapa hambatan kemudian juga terkait dengan beberapa hal inovasi ke depan harus kita lakukan terutama kita masih punya PR di belkada itu yang menurut kita di DI harus memaksimalkan mungkin memastikan teman-teman mulai dari proses pendataan awal sampai nanti-hari belkada itu terfasilitasi dengan baik itu yang harus kita pastikan termasuk karena ini kan bukan peserta pemilihnya kan bukan partai tapi kan pasangan calon jadi relatif kalau misalnya kalau bisa advokasi lebih mudah kita harus pastikan betul DI harus menjadi leading untuk bisa asesibilitas di belkada itu saya punya harapan besar itu sudah saya sampaikan ke teman-teman divisi saya untuk di belkada itu harus kita harus maksimal betul kemudian juga tentu kami harapan kami bagi teman-teman di belkada yang sudah terdaftar di DPT pada tangan 4 Februari bisa menggunakan hak pulih tentu saja dengan memilih sesuai dengan apa yang akan mereka lakukan ke depan bukan memilih karena manipulasi sekali lagi kita harus berani menolak manipulasi teman-teman semuanya jangan kemudian kita yang misalnya kelompok minoritas ini dinodai oleh praktek-praktek manipulasi itu semakin membuat kita itu ya kalau bicara tentang advokasi sangat melemahkan itu sudah kita itu sudah minoritas kemudian ada noda manipulasi itu akan menghambat proses-proses advokasi ke depan soal bagaimana memastikan pemerintah kita itu perhatian punya keperbiakan pada kita itu yang bisa saya sampaikan dan sekali lagi semua catatan semua kritik dari teman-teman masukkan ke KPU khususnya KPU Dini tunggu bagian dari cinta dan kebersamaan kita untuk memiliki yang lebih baik di daerah KPU Dini terima kasih dari KPU Dini dari Pak Jini Pak mungkin pesan-pesan buat teman-teman yang pertama tentu kepada teman-teman di FABEL terutama yang sudah mempunyai hak politik mempunyai apa namanya hak pilih pastikan untuk teman-teman terdaftar dan bisa menggunakan hak pilihnya kemudian juga jangan lupa jika memang diperlukan teman-teman perlu mengedukasi memang di lingkungan sekitar kepada penyelenggara pemilu KPPS dan lain sebagainya yang berikutnya juga tentu pilihlah secara cerdas pakat sekali dengan Mbak Rani tadi kita sebagai apa namanya kelompok yang minoritas memang perlu kemudian benar-benar memastikan untuk memilih sesuai dengan atau mereka-mereka yang mewakili kepentingan dan harapan kita money politik dan berbagai hal upaya untuk mempengaruhi saya kira harus bisa ditangkal sebijak mungkin dan kemudian jadilah pemilih yang memang rasional pemilih yang memang bisa mempertimbangkan bisa memilah bisa menentukan siapa sebetulnya yang akan kita percaya untuk kita milih dan setelah jadi ya mari kita kawal sama-sama kepada penyelenggara pemilu di DI terutama apresiasi untuk Mbak Rani dan teman-teman KPUD untuk kerja yang sudah dilakukan tetapi tentu perbaikan-perbaikan ke depan mari kita kawal sama-sama kami sebagai masyarakat sipil tentu akan apa ya menggunakan peran dan positioning kami untuk turut melakukan pemantauan memberikan masukan sesuai dengan temuan-temuan di lapangan dan berharap apa namanya kolaborasi dengan penyelenggara pemilu ini dapat terus dilanjutkan untuk kemudian penyelenggaraan pemilu yang luber judil dan inklusif begitu terima kasih terima kasih Pak Johnny baik sobat inklusif sekalian tidak terasa ini rasanya masih pengen ngobrol sama Mbak Rani sama Mbak Johnny cuman kemudian waktu yang membatasi kita semuanya yang jelas bahwa pemilu inklusif itu adalah harapan kita bersama progres akan terus berlanjut dan juga masyarakat akan terus memantau akan terus mengawal agar pemilu ini ke depan semakin lebih baik dan semakin inklusif lagi terima kasih sekian untuk episode hari ini saya mohon maaf apabila ada kesalahan kekurangan dalam membawakan acara berada kesempatan kali ini terima kasih jangan lupa like subscribe dan komen di channel youtube solider tv terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam inklusif selamat menikmati selamat menikmati